Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini Kali ini Gadget Max akan bahas nih Kamera yang jadi favorit banyak konten kreator Yaitu Sony ZV-E10 Mark II Nah, sebagai generasi kedua dari Sony ZV-E10 Nah, kameranya ini tuh hadir dengan banyak peningkatan menarik nih Mulai dari sensornya, pake sama seperti Sony A6700 dan Sony FX30 Baterainya lebih besar ya, jadi lebih awet Dan fitur-fitur terbarunya nih Nah, kalau itu penasaran banget nih sama Sony ini Yuk kita bahas produknya Desainnya masih sama nih, kompak dan ringan Kayak pendahulunya Dengan berat cuma 402 gram aja Jadi gampang banget nih dibawa kemana-mana Meskipun dibuat dengan lebih banyak komponen yang plastik Nah, keseluruhan kamera ini terasa sangat nyaman digenggam ya Pegangannya nih lebih tebal dan lebih dalam ketimbang seri sebelumnya Dan membuatnya nih lebih mudah dipegang Dan kamera ini tuh terasa lebih berat sedikit ya ketimbang seri sebelumnya Jadi ada peningkatan di pegangannya Lanjut kita bahas permukaan bodinya dan tombol-tombolnya Di sebelah kiri ini adalah letak semua konektor dan slotnya Di bagian atas ada jack 3,5mm untuk mikrofon atau untuk audio input Di sampingnya ada port USB Type-C Ini bisa digunakan nih untuk transfer data Dan untuk nge-charge juga Ya, kita bisa menggunakan kamera ini sambil nge-charge Di bagian tengah ini ada slot buat SD Card-nya Dan ini hanya single slot aja Dan yang sebelumnya tuh letaknya di dekat baterai ya Lalu untuk di bagian bawah ini ada audio jack 3,5mm untuk audio out Atau buat ya headphone gitu Untuk monitoring Dan disini tuh berguna banget Kalau kalian rekamannya di outdoor Terus pengen dengerin suaranya Jadi tinggal pake headphone aja Dan disini tuh juga ada micro HDMI Untuk nampilin nih gambar ke layar Jadi udah komplit banget untuk slotnya dan untuk inputnya Selanjutnya kita lihat nih ke sisi atasnya Nah, di sisi atas ini kalian bisa lihat nih ada tipe kameranya Dan kalau di atasnya lagi ada penanda posisi sensor di dalam bodi Kemudian lanjut ke kanan ada hot shoe nih Buat mikrofon atau enggak buat konektor audio dan aksesoris lainnya Lanjut ke kanan ada tombol perekaman nih Yang sekarang improve nih ketimbang versi sebelumnya Kalau versi yang pertama itu ya ada beberapa fungsi ya Kalau kalian klik yang versi pertama itu ada foto, video, dan slow Kemudian ada quick juga Keluhannya adalah bahwa sering nih Kalau teman-teman itu tidak sengaja menekan tombol itu Dan kemudian merekam video dengan berpikir bahwa Merekam video biasa dengan suara Tapi ternyata mereka atau kebanyakan orang itu merekam dalam slow motion Tanpa suara Nah, gimana hasilnya ya seperti itu Nah, untuk yang sekarang ini hanya memiliki tombol geser aja Untuk beralih ke antara foto, video, dan S&Q Jadi dibuat lebih simple dan lebih praktis Jadi ya meminimalkan ya untuk masalah yang ada Nah, lanjut ke bagian agak ke belakang Di sini tuh adalah ada tombol pengaturan multi fungsi Yang pada dasarnya ini sebagai pengatur kompensasi pencahayaan secara default Lanjut di depannya ada tombol khusus buat perekaman video Kemudian di sini tuh yang spesial ada tombol background di fokus Nah, ini tuh fungsinya adalah shortcut yang membantu kalian memburangkan latar belakang Lanjut di bagian depan ada tombol shutter untuk pengambilan foto Yang dikelilingi sama suite on off Nah, maju sedikit ke depan Ada tombol zoom in dan zoom out Dan kalau kalian ingin kelihatan lebih keren atau lebih pro gitu Tombol zoom in dan zoom out ini juga ada di prime lensanya nih Fitur zoom di kamera Sony ini secara default menggunakan clear image zoom Yang seperti zoom digital tetapi lebih ditingkatkan oleh algoritma Sony Dan memberikan kejernihan serta detail yang lebih baik nih Tanpa kehilangan kualitasnya Dan menurut saya ini luar biasa banget nih Karena memberikan jangkauan ekstra dengan lensa apapun Lanjut kita lihat di bagian belakang nih Ada tombol menu untuk membuka semua fitur kamera ini Kemudian ada tombol FN untuk fungsin ya Untuk membuka menu pengaturan cepat pada kamera ini Lanjut kita beralih ke dial nih Bagian belakang ini Nah, ini kalau kalian lihat nih tombol putar ya Tombol putar ini sebenarnya adalah di pad 4 arah yang bisa ditekan di sisi-sisinya Nah, sisi atas ini untuk pengaturan layarnya Kemudian kalau yang kanan adalah ISO Sisi kiri adalah pengaturan timer Dan bagian bawah untuk pengaturan menu galeri Nah, lanjut di bawahnya lagi ada tombol buat membuka galeri Dan sebuah tombol delete yang bisa di custom sebagai tombol produk showcase Kemudian ke bagian bawahnya ada buat mounting nih Dan sebelah kanan ada lubang speaker Dan paling ujung ada tempat untuk baterainya Dan untuk baterainya disini tuh ukurannya Ya, MHA-nya lebih besar ketimbang seri sebelumnya Jadi tentunya ini lebih hawet ya Background di fokus dan produk showcase adalah dua fitur tombol eksklusif nih Pada kamera ZV Mark II Nah, background di fokus ini adalah shortcut yang membantu kalian blur latar belakang Namun ini bukan pemburaman software ya Seperti yang ada di smartphone Beda banget Teman-teman bisa lihat sendiri nih Hasilnya lebih halus dan rapi ketimbang pakai smartphone Dan smartphone yang mahal pun nggak bisa seperti ini Nah, sementara itu produk showcase hanya menonrapitkan Fokus otomatis pada wajah dan mata Sehingga kalian tidak perlu nih menutup wajah teman-teman nih Nah, saat menunjukkan produk yang diingin ditampilkan Nah, ini berguna banget buat teman-teman Yang emang kerjanya tuh jadi affiliate Jadi kalian tinggal tunjukin produknya Muka kalian bakalan blur Jadi lebih jelas dan lebih praktis untuk jelasin produknya Tanpa perlu tutup-tutup muka lagi Lanjut kita bahas ke UI vertikalnya Dan teman-teman bisa lihat nih UI vertikal akhirnya ada nih Dan yang saya yakin pengguna Sony yang lama akan sedikit komplain nih Apakah nanti bakalan ada update software ya atau firmware Biar bisa vertikal juga Tapi saya harap sih Sony bisa menyediakan update-nya Nah, ini yang keren banget ya Ini saya pakai kamera jarang banget nih ada vertikal-vertikal seperti ini Nah, kalau di Sony yang terbaru ini ZV10 Mark II ini udah ada nih vertikalnya Jadi kalau kalian buat video yang vertikal seperti video TikTok, Instagram, Youtube Kalian tinggal geser kameranya vertikal Udah nanti dia bakal ngikutin kayak sebuah smartphone gitu Keren ya Selanjutnya kita bahas untuk auto-focusnya Jujur nih, auto-focus di Sony emang terkenal sangat baik ya Ketimbang kamera-kamera yang lainnya Saya pun sangat impressed banget nih Soalnya sebelumnya nih saya pakai merek sebelah Kadang-kadang pas rekam main game malah nge-blur objeknya Ya, agak kurang praktis lah ya untuk auto-focusnya Tapi kalau pakai kamera ini Fokus wajah dan mata sangat cepat banget Dan dari titik poin aja berbeda nih sama seri sebelumnya Nah, kalau seri sebelumnya yang Mark I ya itu 425 poin Sedangkan seri Mark II ini ya sudah di 759 poin Jadi emang improve banget nih buat di auto-focusnya Namun, kamera ini tidak memiliki pengenalan subjek berbasis AI Yang ada di model terbaru di seri lain Seperti di Sony A6700 Tapi wajar, kan harganya beda banget ya Tapi kamera ini udah memiliki auto-focus mode dari UI-nya Nah, di sini tuh ada 3 mode Yaitu adalah manusia, hewan, dan burung Yang cukup memadai nih Dan berfungsi dengan baik dalam foto dan video Kamera ini dibekali sensor yang improve nih Ketimbang seri sebelumnya Yaitu APS-C CMOS BSI 26MP Dan prosesornya Beyond XR Nah, memberikan kinerja pemeriksaan gambar yang cepat dan efisien Memungkinkan perekaman video hingga 4K 60fps Dengan kualitas yang sangat baik Betul banget ya Kamera ini memiliki perekaman 4K 60fps Beda nih sama seri sebelumnya Itu hanya 4K 30fps aja Dan di sini tuh tidak ada crop nih Antara dari 4K 24V ke 4K 30P Tetapi ada crop sedikit nih Saat merekam dalam 4K 60P Nah, beberapa informasi yang perlu diingat nih Jika kalian berencana untuk melakukan grading warna secara akurat Kalian bisa merekam dalam 10bit 422 Dengan berbagai format berbeda Bahkan mode S&Q akan terlihat jauh lebih baik dengan mode 10bit baru ini Tapi, jika teman-teman hanya merekam video secara casual Seperti saya ini yang ingin cepat dan hanya tinggal klik aja Ya, tidak perlu khawatir tentang hal itu Kalian bisa setting secara default aja Atau menggunakan format S4K atau SD 8bit 420 Jika teman-teman mencoba membuat video sinematik secara cepat dari kamera langsung Sony memiliki fitur sinematik plug setting Yang memberikan pengalaman lebih praktis nih Dengan tampilan sinematik secara langsung Fitur ini secara otomatis menambahkan bilah hitam bagian atas dan bagian bawahnya Jadi, kalian nggak perlu edit-edit nih Di... ya, di Adobe Premiere nggak perlu Udah langsung dari kameranya Dan ini memberikan rasio aspek yang sinematik banget Yang pada dasarnya ini adalah layar ultra lebar Dan ini fixed frame-nya adalah di 24 frame ya Ada beberapa tampilan sinematik yang dapat teman-teman pilih dengan berbagai pilihan warna Kalau kalian merasa kurang, kalian juga dapat mengimport tampilan kalian sendiri melalui loads-nya Nah, mode ini sebenarnya sangat menyenangkan nih Jika kalian menginginkan rekaman sinematik dengan mudah Dan di kamera ini dapat mengimport hingga 16 loads Lanjut kita bahas kestabilan kamera Sony ZV-E10 Mark II ini tidak memiliki stabilisasi gambar dalam bodi atau ibis Jadi, stabilisasi gambar ibis ini adalah ketika ada mekanisme stabilisasi yang terintegrasi ke dalam kamera Yang sangat membantu untuk memperhalus rekaman video Nah, saat kalian memegang kamera di tangan Nah, Sony A6700 itu milikinya Tetapi, kalau ini... ya... belum ada ya Jadi, ini nggak ada improve nih sama seri sebelumnya Nah, sebagai gantinya, kamera ini tuh memiliki fitur stabilisasi digital Yang dapat membantu mengurangi getaran kamera saat merekam video Jika stabilisasinya sangat penting bagi kalian Yang nggak ada goncang-goncangan gitu Kalian bisa menggunakan gimbal gitu untuk mengambil video Tapi, tanpa adanya ibis di kamera ini Nggak masalah nih Karena kamera ini sudah dilengkapi sama stabilisasi digital Hasilnya tuh udah smooth ya Sample-nya tuh seperti ini Ini adalah hasil rekaman dari Sony ZV-E10 Mark II Kita ngerekamnya di 4K 30V ya Dan kita pakai settingan default aja Settingan Mac juga default Semuanya kita pakai default aja untuk merekam kali ini Ini adalah hasil rekaman kalau kalian settingannya default Yang menurut saya sih oke ya Tajem banget hasilnya Dan kalau kalian pengen background bagian belakangnya ini buram Ya tinggal hidupin aja background di fokusnya Dia bakalan otomatis buram sendiri Ini dari lensanya ya bukan secara software Kalau secara software sih pasti kelihatan banget Di sini agak kurang bagus Nggak halus nih Bisa dilihat halus banget Nih hasilnya Kalau pakai jalan background di fokus on Hasilnya seperti ini Ya dia bakalan bergoncang ya Karena virtual steady-nya belum kita aktifkan Kalau kita balikin lagi Tinggal sentuh aja tombolnya Tinggal pencet aja udah Balik normal lagi Jadi hasilnya bagus banget ya Detail banget Senang banget Ini hasilnya seperti ini Gitu Oke kita coba ngerekam di 4K 60fps Nah selanjutnya kita ngerekam dengan 4K 60fps Oh iya untuk suara mic-nya ini default aja ya Tapi di sini tuh kalian pasti dengerin suara bising banget Karena emang ini default aja Tanpa ada windscreen-nya Tanpa menggunakan mic external Jadi kalian dengerin suaranya Emang langsung dari build-in Sony ini langsung Dari Sony ZV-E10 ini ya Nah hasilnya seperti ini Ya kalian bisa suara bising Karena kita ngerekamnya di pinggir jalan ya depannya Nah ini Taman kerja gosah Hasilnya seperti ini Emang kalau 60fps agak nge-zoom dikit Kalau pakai jalan gimana bang? 60fps Ya tentunya bergoncang Karena pintu steady-nya belum kita aktifkan Ini hasilnya seperti ini Ya kalian lihat denger suara masuk dari luar ya Ya seperti ini Hasil kamera dari Sony ZV-E10 Mark II 60fps Bagi kita coba pintu steady-nya Kalau ini kan agak sedikit bergoncang kalian lihat Kalau detail-nya sih udah cakep banget Kita coba yang steady-on Dan setelahnya kita rekam di 4K 30fps ya Mengapa enggak 60fps ya? Kalau 60fps tambah nge-crop banget ya Kita kalau hidupin fitur steady-nya Nah hasilnya seperti ini Steady-on Nah dengan steady-on kalian sambil vlogging Ini enak banget Kalau tadi kan bergoncang gitu ya Sampai hidupin defocus-nya juga Bisa banget Nah hasilnya seperti ini Jadi Jadi Cakep Detail-nya masih oke Tuh Kalau dipukus clear Yang belakang masih kelihatan Cuma kalau steady-on Kalian harus agak panjangin tangannya Karena ya Kalau segini nih Kurang kalau nekuk tangan Kalau panjangin seperti ini Enak banget pake vlogging enak Oke Kita coba Lihat ke pemandangan ya Bukan ke mukas kita Dan ini kita Coba testing di auto Hasilnya seperti ini ya Untuk kita Ambil gambar di indoor Gimana menurut teman-teman? Indoor ataupun outdoor sih Hasilnya udah oke banget nih Apalagi di malam hari Yang emang nih Untuk Sony Hasilnya pasti bagus Nah kalau landscape gimana bang? Hasilnya seperti ini ya Kalau kita ngerekam landscape Seperti ini Dan menu-menunya juga berubah menjadi landscape Jadi cocok banget nih Buat teman-teman yang suka Buat video di tiktok Di instagram Di youtube shop Ya pake seperti ini Hasilnya seperti ini Dan kalau kita Pindahin kameranya Hasilnya seperti ini Ya kalau kalian teman vlogging Cocok banget nih pake ini Detailnya juga mantep Dan fokusnya juga oke Kalau kalian emang Sebagai affiliate Ya dengan Ngidupin produk showcase-nya Sama background di fokusnya Ya udah Bisa dapetin Ya hasil produknya bagus juga Ya udah ya untuk hasil Kameranya Mantep kan nih Mantep dong wajib beli nih Nah kalau ini adalah Fitur steady on Bisa dilihat Ini udah nge-crop banget Jadi kalian harus Pasang tripod Biar enak Pake ngambil gambarnya Tapi tentunya Kalau fitur steady-nya on Kalian pake jalan pun Masih oke banget Dan Kalian bisa lihat sendiri Background bagian belakangnya Agak asli Jadi Gak keliatan banget Nih Gak goncang kan ya Mantep nih Emang cocok banget nih Buat vlogger Milih Oke ini adalah Hasil kamera dari Sony ZV-E10 Mark II Dan ini kita ngerekam Di 4K 30p Oh iya disini tuh Kita gak pake Mic tambahan ya Seperti yang kita bilang tadi Dan kita gak pake Windscreen Jadi kalau ada Suara angin ya bakalan Ya Gerumuh-gerumuh gitu suaranya Ntar Untuk di testing mic Baru kita pake Windscreen ya Ini hasilnya seperti ini Kalau zoom gimana bang Pas ngerekam seperti ini Kita zoom ya Detailnya masih dapet banget sih ya Ini pake Digital zoom juga Sama lensa Hasilnya seperti ini Nah Ini Steady-nya belum hidup Jadi kalau pake jalan Tentunya bakalan berkoncang Untuk fokusnya sih Ini cepet ya Sony loh Ini Pake jalan Hasilnya seperti ini Steady-op Ini Bakalan kalian denger nih Gemuruh angin Ya Wajar lah ya Tanpa windscreen Seperti ini hasilnya Ntar baru kita coba Yang pake windscreen ya Oke kita coba hidupin Steady-nya ya Ini adalah Serekaman dari Sony ZV-E10 Kita ngerekam di 4K 60p Dengan Steady-on Hasilnya Seperti ini Kalian bisa nilai sendiri lah ya Untuk fokusnya Gimana bang Ya Tetap cepet Ciri khas kamera Sony Ini hasilnya seperti ini Kalau gak ke Objek muka kita Jadi lebih Leluasa ngambil gambarnya Kalau ke objek muka Tentunya Dia bakalan lebih zoom Karena ini 60p Dan Steady-on Ini hasilnya seperti ini Pake jalan Tentunya ini lebih Enak sih ya Ketimbang yang tadi Jadi lebih enak Kalau kalian vlogging Sambil Ngedupin Steady-nya Nih Hasilnya seperti ini Suara mic-nya Kalian bisa denger sendiri Nih Enak banget sih ya Stabil banget loh Walaupun belum ada Ibis di kamera ini Tapi hasilnya Cakep banget nih Terlari gimana bang Ya enak-enak aja sih Ya kayak gitu Untuk hasil kameranya Kita coba hasil Yang lain lah ya Kamera ini tampil dengan baik Dalam situasi pencahayaan yang rendah Berkat sensor APS-C Dan prosesor Beyond XR-nya Kamera ini itu menawarkan Rentang ISO yang luas Mencapai ISO tertinggi Di Rp32.000 Dan ketika Steady on ISO maksimum Untuk videonya Akan dibatasi Pada Rp6.400 Dan ini Kita sudah hidupkan nih Fitur Steady-nya Dan hasilnya ini Lebih stabil Terimbangnya tadi Tapi ini sedikit Zoom lah ya Nih hasilnya seperti ini Dan emang Bagus banget ya Ini mengalahkan Yang ada di smartphone sih Kalau smartphone kan Kurang Ya kurang bagus Masih glitter-glitter gitu Kalau ini Enak banget Ini saya pegang Satu tangan aja Nih Cakep gak deh Oke ini Ultra Steady on Bisa dilihat ya Lebih nge-zoom Ya sama aja Sama yang Di siang hari Juga nge-zoom lah ya Karena emang Tipo ini seperti ini Nah kalau Ultra Steady on Ini hasilnya bisa dilihat How Ini cakep banget sih Hasilnya ya Stabil Jadi kalau kalian pakai Nge-vlog ini Sudah enak banget pastinya Yang Kalau kita pakai Semakun Tentunya bakalan Bergoncang Kalau kita pakai Nah kalau ini Enak banget Kalau pakai jalan Seperti ini Terus jauhin sih Enak sih pakai tripod Nah kayak gitu ya Untuk hasil kamera Dari Sony ZV-E10 Matu di malam hari Emang sensor Sony ini Gak ada lawan sih ya Oke Mantap Kamera ini dirancang Dengan fitur mikrofon Yang sangat canggih Idealnya nih Untuk vlogger Atau membuat konten Kamera ini Udah dilengkapi Dengan mikrofon Direksional Tiga kapsul Berkualitas yang tinggi Desain ini Membantu menangkap audio Yang jelas dari depan kamera Sambil meminimalkan Noise dari Dain arah Dan pengaturan mikrofonnya Bisa diatur nih Ada mode autonya Ada mode depannya Ada mode belakang Atau depan belakang Selain itu Paket penjualannya Udah dilengkapi Sama windscreen Jadi kalau dipasang Pada hot suitnya ini Ini bakalan Meminimalkan Ya noise Kalau kalian rekamannya Di outdoor Yang anginnya Kencang gitu Dan ini adalah Sample suara Mic dari Sony Semi E10 Mark II Nah disini tuh Saya tampang Menggunakan Windsealnya Nah kalau kita coba Pake windseal Nah untuk settingan Micnya kita pake Auto aja ya Oke kita coba Menggunakan Windsealnya Dan ini adalah Hasil kamera Dari Sony Semi E10 Mark II Menggunakan Windseal Bawaannya ya Nggak perlu beli lagi Hasilnya seperti ini Kalian bisa dengerin nih Perubahannya gimana Jauh banget ya Ketimbang Tanpa Menggunakan Windseal Dan ini ada Default ya Bukan menggunakan Mic external Nggak Ini default Dari kameranya Jadi kalau kalian beli ini Udah pasti Saya yakin Nggak perlu beli Mic external lagi Kalau vlogging Sekedar gini aja Tapi kalau kalian profesional Yang merekamnya jauh-jauh Wajib banget Beli mic external Oke Itu aja untuk Kualitas mic Dari Sony ZV-E10 Mark II Kita lanjut ke Pembahasan berikutnya Sony ZV-E10 Mark I Itu dikenal Karena kualitas foto Yang sangat baik Kalau ini Lebih baik lagi Terutama dalam konteks Vlogging dan Pembuatan konten Gambar yang dihasilkan Memiliki warna yang akurat Rentang dinamis yang luas Dan noise yang rendah Bahkan dalam kondisi Pencahaya yang sulit Ini jagonya nih Nah Serta kamera itu Mendukung pengambilan gambar Dalam format RAW Dan JPEG Keren banget ya Kalau pengen yang RAW Ya silahkan Kalau pengen yang JPEG Ini cocok banget nih Buat yang pengen cepet Ya pake JPEG aja Kalau pengen di edit-edit Ya pake yang di RAW Dan kamera ini Dilengkapi juga nih Dengan berbagai mode Pemotretan yang keren-keren Terdapat fitur Creative look Yang memungkinkan Temen-temen Ber-experiment Dan menyesuaikan Hasil foto Dengan sesuai Keinginan temen-temen nih Jadi Dari Softwarenya nih Udah keren banget Jadi kalian bisa Edit-edit Seperti Yang ada di smartphone Wow Keren banget ya Sampai jumpa di video Secara keseluruhan Hasil foto dari Sony ZV-E10 Mark II ini Sangat baik Dengan detail yang tajam Warna yang hidup Dan performa yang handal Dalam berbagai kondisi pencahayaan Sony ZV-E10 Mark II ini Adalah kamera yang Keren banget Buat vlogging Ini sangat rekomendasi Sekali nih Untuk pemula Maupun yang sudah pro Dengan fitur-fitur yang lengkap Mulai dari Efek blur-nya Kemudian Autofocus-nya Terus Ini juga Kualitas gambar Yang mumpuni Kamera ini akan Sangat membantu Temen-temen Buat menghasilkan Konten yang menarik Gimana nih Menurut temen-temen Apakah Ini worth it atau enggak Kalau dari Gadget Max Si worth it banget Karena ini Improve banget Ketimbang seri sebelumnya Apakah kalian tertarik Ingin memilikinya Harga dan link pembeliannya Udah taruh di deskripsi Jangan sampai kehabisan Langsung aja check out Sekarang Nah sampai jumpa nih Di video yang lainnya Lagi